Guys, ini gue hari ini udah kayak jadi tukang sate nih, tukang bakar-bakar Kita mau bikin ayam bakar, bumbu ayam bakar, resep almarhumah nyokap Jadi ini ayam bakar ini udah cukup terkenal banget di komplek gue, kalau nyokap gue buka catering waktu itu Almarhumah nyokap buka catering, ini ayam bakarnya paling banyak disukain nih guys Di komplek perumahan gue di Sukatani Permai, Cimanggis, Depok Halo, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, apa kabar kalian semua, dimana aja kalian berada Sampai ketemu lagi di vlog gue kasih Ande Oke, hari ini gue mau ajak kalian bercerita sedikit gimana sih tinggal di Amerika itu Ada susahnya apa enggak ya Jadi ini gue mau ajak kalian mau bakar-bakar dulu ya sekalian Kalau di Indonesia tuh kayak mau bikin selamutan, tapi ini bukan selamutan Sekedar rasa bersyukur aja sama rasa terima kasih gue Buat temen-temen yang udah mau bantuin gue kemarin pindahan Jadi gue mau bikin acara bakar-bakar ayam sama daging guys Kita ikutin yuk Oke, jadi di Amerika tuh enggak selamanya atau enggak semuanya tuh ngapa-ngapain itu selalu enak guys ya Kayak sekarang gue sekarang nih tinggal di apartemen Jadi kayak mau bakar-bakar daging atau ikan atau ayam itu gue enggak bisa di pelataran sekitar rumah Di rumah gue atau di balkoni guys, tapi gue harus pergi ke sana tuh Jadi gue harus nyaret grillnya itu untuk ke depan sana ya Nanti gue kasih tau guys Oke, gue kasih lihat sekarang ini balkoni depan atau posisinya di belakang Cuma ini buat rumah gue ini depan rumah gue guys ya Jadi kita punya balkoni disini sebenarnya bisa buat bakar-bakar Tapi enggak diizinin karena di atas tuh bukan tempat tinggal kita tuh ya Lalu kita lihat di atas Nah itu ada lantai 2, lantai 3 guys Jadi gue kalau bakar disini ini bakalan menggangguin orang asapnya Jadi gue harus bawa ke sana tuh ya Gue tunjukin di sana tuh Ada tempat bakar-bakarnya Tuh yang kecil sana Kita mau ke sana guys Let's go Guys gue harus nyeret bakaran ini Ke ujung sana Tarannya udah siap gue taruh sini nih di pojokan sini nih Gue ngambil barusan ngambil tutupnya Jato tadi guys patah tuh barusan gue lem Lihat tuh Ini patah nih gue lem nih gagangnya Kemarin udah patah sama temen sekarang patah lagi satunya Akhirnya gue lem aja Oke Sekarang ngambil batunya nih guys Jadi kita disini nih bukan pake areng temen-temen Kita pake ada namanya Ini karkolnya Kayak gini instant lightning Tadi gak perlu pake minyak tanah juga Gue harus taruh sini juga nih Dan kenapa gue bawa bakaran sendiri Karena gue gak yakin Sebenernya udah disiapin sama apartemen di lokasi ini Udah siapin nih guys Si bakarannya kayak gini Tapi kan kotor ya Gak tau mereka kasih bakar-bakar apa Gue gak tau Apa bisa juga bakar-bakar B2 Atau babinya kan Atau bacon Kita gak tau Makanya gue harus bawa sendiri nih guys Astagfirullahaladzim Barusan tutupnya jatuh lagi Astagfirullahaladzim Gimana sih lo kerjanya Oke sekarang gue mau Aduh Poltak gak ada lo Gue susah nih gak ada yang bantuin bakar-bakar Biasanya gue kalau ada poltak tinggal bakar aja gitu kan Tak Cepetan makannya kalian guys Makannya buru-buru kemari lagi Biar bisa bantuin gue bakar-bakar Oke guys Sekarang kita mau naruh Ini batu arnya dulu Ke Carcolnya ini Ke tempat Pemanggangannya Ke grillnya Nah kita kira Sepertinya guys Seperti ini Lalu kita Light up Supaya apinya Nyalah kan gitu ya Nah gini guys Kalau Batunya carcol Instant lighting Itu kita gak perlu pakai minyak tanah lagi Untuk dibakar Untuk membakarnya Jadi udah otomatis Dia nyala sendiri Ini dia nyala sendiri kan Jadi kita pakai Instant Lighting Gak perlu pakai minyak tanah Tinggal porek aja Langsung kebakar Wah Itu lihat Sebelah sini tuh Bakarannya mereka Gak pernah dibersihin kan Corok sekali men Untung gue punya bakaran Untung punya grill gue Jadi Tinggal mindain aja Jadi disini Gue mau cerita nih guys Kayak sekarang Gue kan tinggal di apartemen Hidup di apartemen tuh Ada enak Ada enggaknya juga Kita punya rumah juga Ada enak Ada enggaknya juga Gitu kan Kalau tinggal di apartemen Kita Kayak Perawatan rumput Seperti ini Kita udah gak perlu Gunting-gunting rumput lagi Gak perlu Bersih-bersih lagi Kan mereka udah ada yang bersihin Karena kita bayar bulanannya Udah termasuk Biaya kebersihan Dan tempat sampah Nah kalau di rumah Kita harus bersihin rumput sendiri Harus bersih-bersih Kalau ada daun-daun rontok Dan lain-lain Kita harus bener-bener Bersihin sendiri guys Kalau enggak kita bisa Kena denda Nah ini guys Seperti ini Ini kan begas rontokan-rontokan Daunnya Kalau musim dingin kan Pohon-pohon itu pada rontok Daunnya Nah kayak gini Jadi berantakan gini Kalau kita punya rumah Kita harus bersihin nih guys Gak bisa dibiarin kayak begini nih Tuh Ya Jadi kayak kelihatan sampah gitu ya Nah ini daun-daunnya udah pada rontok nih guys Kalau udah musim dingin Berarti udah dingin banget nih Tapi hari ini gue Enggak pakai jaket ya Kebetulan hari ini Memang enggak terlalu dingin guys Jadi Kalau musim dingin itu Mau masuk Kadang-kadang Satu hari dingin Satu hari panas Kayak gitu Jadi itu yang bikin gampang Kita kena penyakit ya Kayak gitu Pergantian cuaca itu setiap kali Merubah Sistem ekosistem yang ada di tubuh Tubuh kita nih Kalau kita gak kuat Kita bakalan sakit Nah satu lagi Kalau kita tinggal di apartemen itu Gak enaknya Kalau kita mau ngundang Temen atau saudara Atau Siapa aja kerabat ya Di apartemen itu kan kita Ruang lingkupnya sedikit gitu Sama tetangga tuh Kita ada tetangga di samping Kanan, kiri, atas Kayak gitu kan Jadi kita Apalagi di suasana pandemi kini Kita gak bisa sembarangan Ngundang orang Beram-beramai untuk datang Ke rumah kita gitu ya Tapi kalau kita punya rumah Kita bisa bebas gitu ya Mengundang siapa aja Tapi gak Gak dengan situasi pandemi Seperti ini Kita juga ada batasnya juga Tapi gak se-credit Atau Seketat Peraturan apartemen gitu ya Jadi di rumah kita bisa Bakar-bakar Ngumpul bareng Dan anak-anak juga kan Kadang-kadang temen-temen punya Anak tuh Lari-larian Kesana, kesini Naik ke atas, kesini Kan Kalau kita punya single house Itu mereka gak Gak bakalan ada yang Tahu kita berisik Tapi kalau kita tinggal di apartemen Denger suara sedikit aja Mereka udah komplain Ke manajemen gitu ya Oke Hal lain lagi Kalau kita tinggal apartemen nih Kayak ada batas Kayak parkiran Parkiran mobil nih Kan kadang-kadang temen tuh dateng Atau adik saudara Mereka kan bawa mobil gitu kan Kalau kita punya rumah Ruang parkirannya itu Agak sedikit terbatas gitu Tapi kalau kita tinggal di apartemen Coba lihat guys Tuh Masih banyak kosong tuh Ya Tuh Jadi berapa mobil pun Kalau temen dateng Kita gak khawatir gitu ya Tapi ada juga sih apartemen Yang parkirannya itu terbatas Karena mereka kadang-kadang Kasih nomor Di line parkirnya itu Kalau itu untuk Orang yang tinggal disitu aja Dan mereka juga menyediakan Line parkir Untuk visitor Tapi gak sebanyak kayak gini Itu Sebagian mereka Ada biasa dikasih kode nomor Buat Dua mobil Satu Apa Satu ruangan rumah Atau satu apartemen Dikasih dua parkir Dan sisanya itu Buat yang lain Ditambah Ada tulisannya Nanti di line itu Ada tulisan visitor Kayak gitu Berarti itu tamu boleh Siapa aja boleh pakai Oke temen-temen Begitulah informasi Yang gue bisa kasih Kalian Buat siapa aja Yang pengen tinggal Atau Jalan-jalan ke Amerika Jadi jangan kalian berpikiran Amerika itu enak Enaknya aja Banyak juga Sulitan-sulitan kita Yang kita harus hadapin Disini Mudah-mudahan Video gue ini Bermanfaat buat kalian Terima kasih Yang udah nonton Video gue selama ini Dan buat temen-temen Yang jadi team squad gue Di Indonesia Dimana pun kalian berada Terima kasih untuk support Dan dukungannya Apalagi doanya Buat gue itu Udah gimana ya Kalian itu kayak Semacam apa ya Subscriber gue itu Adalah ladang amal gue Dan ladang amal kita Bareng-bareng sih sebenarnya ya Kita bisa berbuat Sesuatu Apapun kebaikan-kebaikan Disitu mudah-mudahan Ini niat baik kita Berjalan lancar Dengan adanya kalian Support kalian Oke terima kasih Nggak lupa juga Terima kasih buat kalian Sehat-sehat guys Di rumah Jaga kesehatan Terima kasih ya guys Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai ketemu lagi Di video gue berikutnya Jangan bosen-bosen Di like Di subscribe Di sebalik temen-temen Dimana aja kalian berada Jangan lupa tuh Komennya juga tuh Dikasih di bawah Yang banyak Bantuin gue untuk Channel ini berkembang Bisa lebih baik lagi guys Ketemu gue lagi next time Assalamualaikum I'll see you guys Sampai jumpa di video selanjutnya Nih gue hari ini Udah kayak Jadi tukang sate Tukang bakar-bakar Kita mau bikin Ayam bakar Bumbu ayam bakar Resep almarhumah Nyokap Jadi ini Ayam bakar ini Udah cukup terkenal banget Di komplek gue Kalau nyokap gue Buka catering Waktu itu Almarhumah nyokap Buka catering Ini ayam bakarnya Paling Banyak disukain nih guys Di komplek Perumahan gue Di Sukatani Permai Cimanggis Cepok Jadi bumbunya itu Masaknya gini Dia diungkep dulu Pake bumbu merah Ya Kayak ini nih jadinya Terus diungkep Setengah mateng Atau hampir mateng juga Lalu Kita tinggal bakar aja Kayak gini nih guys ya Oh Mantap Nah ini gue kasih lihat Pemandangan ayamnya Setelah di Diungkep gini Di bumbu merah Ini pastinya Enak banget guys Rasanya itu Manis Pedas Asam Gurih Sudah gak ada tandingannya nih Ayam yang bakar Dimana-manapun Kalau kalian nyoba nih Sekarang diturunin Resepnya Di Sama bini gue Ini rasanya Wah Top Markotop guys Lihat Baunya aja udah Masya Allah Jadi sengaja nih hari ini Gue bikin Kita bikin banyak Karena mau Kirim-kirim Ucapan rasa syukur Dan terima kasih Buat temen-temen gue Yang udah bantuin Pindahan kemarin nih Selain ayam bakar ini Gue juga bikin Beef kalbi nanti guys Lalu kita tunggu ya Kita tutup ya Terima kasih nah untuk pembakaran pertama tadi udah selesai ayamnya guys sekarang kita mau bakar yang dagingnya guys nah ini dia ini kita panggil shotrip galbi kalau makanan koreanya namanya ya sekarang kita mau bakar daging ini kita lihat gimana prosesnya jadi bumbunya ini gampang guys bumbunya ini cuman saus-saus dari apa dari botolan gitu ya kayak oisin sauce terus oyster sauce campur teriyaki atau kecap manis gitu terus bubuk garlic pepper terus ada sesame oil di sini di dalamnya juga ada juga pakai madu guys atau kalau enggak ada madu kita pakai brown sugar jadi gula merah atau apapun jadi rasanya itu pedas manis juga tapi ini rasanya emang kayak mau bakar meresap dulu nih temen-temen let's go kita lihat prosesnya nih wuuu mantap nih bumbuannya ini kalian harus lakuin kita harus rendam dalam semalam paling minimal itu tiga atau empat jam tapi lebih enak lagi biar dagingnya bumbunya ngeresap ke dalam daging kita rendam semalam terus dimasukin kulkas guys nah jadinya kayak gini nih kalau kita lihat ada slice onion segala macem apa daun bawang sama bawang bombay di slice dimasukin aja ke sini black pepper garlic semua masuk sini ya kita panggang nih wuhh baunya guys coba lihat guys wah bikin ngiler guys nanti kalau udah mateng Wah mantap banget enggak kalah sama apa barbekiwi tau nya guys Masya Allah gila ini termasuk salah satu makanan favorit juga nih guys favorit gua sama keluarga gua kita selalu sering makan di Korean barbecue kadang-kadang kita makan di Iron Age kadang di light tofu ya begini makanannya kalau namanya ini kita panggil kalbi atau galbi atau short rib Korean short rib barbecue ini rasanya gokil men dan kita juga sama si Poltak juga sering tuh gua ngajak-ngajak party itu ke restoran kayak restoran Korea di barbecue itu kita makan di depannya ada macam grill gitu kita bakarnya di depan kita itu langsung guys nah ini jadinya kayak gini nih temen-temen wah gokil alright canangnya bang 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.